Hai Semeton, udah pada tau kan surat edaran yang keluar dari Gubernur Bali hari ini? Untuk wisatawan yang mau datang ke Bali diharuskan untuk swab berbasis PCR, sedangkan untuk yang lewat daerah diwajibkan untuk gravitas antigen. Ini artinya buat Semeton yang udah terkadung booking hotel di Bali dan juga beli tiket pesawat harus keluar uang ekstra untuk swab tes. Gimana nih menurut Semeton untuk peraturan terbaru ini yang terkesan tergesa-gesa? Kalau bisa minta, harusnya dari bulan lalu ya udah dikeluarin peraturan ini, jadi kita bisa ambil ancang-ancang untuk berlibur. Dan pihak pengusaha di Bali juga bisa ambil ancang-ancang untuk membuka usahanya kembali atau tidak di akhir tahun ini. Apalagi kalian tau kan, kalau tanggal 15 Desember hari ini, itu di Bali Collection atau Nusa 2 ITDC, hotel-hotel dan usaha-usaha di sana rata-rata diharuskan untuk buka hari ini. Sama halnya juga di Jalan Pantai Kuta ini, hotel-hotel udah mulai buka di hari ini, 15 Desember, begitu juga dengan beberapa restoran dan unit usaha lainnya. Seperti yang bisa kalian lihat situasi di Jalan Kartika Plaza saat ini, bener-bener sepi banget ya. Gitu juga di Kuta Square, ini juga masih banyak toko-toko yang masih tutup di sini. Dan ini sekarang suasana jam setengah 6 sore, miris ya kalau lihat suasananya kayak gini. Apalagi ini suasana high station, harusnya di lokasi ini itu udah crowded banget, macet abis-abisan. Tapi sekarang ya seperti yang kalian lihat ini, longgar-plong, nggak ada kendaraan. Nah setelah dari sini, kita lanjut jalan ke Pantai Kuta, kita lihat suasana di Pantai dan juga kita lihat suasana di Jalan Pantai Kuta hingga kita menuju ke Beachwalk. Kita lihat suasana hotel-hotel di Pantai Kuta, apakah rame setelah dibuka hari ini? Cus! Ini sekarang kita udah sampe di kawasan Grand Ina Kuta, Bali. Suasananya tampak nggak begitu rame, kemarin dia udah stay di sini dan nggak begitu banyak tamu, cuman kemarin ada acara dari pemerintahan, jadi tamu-tamunya dari pegawai pemerintahan. Nah ini dia nih suasana di Pantai Kuta, cukup rame ya. Ini suasana di depan Hard Rock Café-nya ya, dan bisa kalian lihat suasananya agak sedikit sepi, dan untuk di Hard Rock Hotel sendiri, beli lihat dari parkirannya itu cukup banyak kendaraan yang parkir di sana. Nah semeton, jadi kalau kalian habis dari Pantai Kuta, habis main air, pastinya lapar dong. Nah kalian nggak bakal susah buat nyari makanan di sini, karena bakal kalian jumpai di sepanjang parkiran di Jalan Pantai Kuta ini, orang-orang yang berjualan seperti ibu yang satu ini, dan juga ada penjual bakso juga. Ini dong hotel di Pantai Kuta yang selalu buka selama pandemi, Merkir Kuta. Hotel ini selalu rame, apalagi lagi ada kegiatan atau acara pemerintahan, hotel ini pasti penuh. Dan ini di Pantai Kuta, di depannya Merkir Hotel, lagi ada acara keagamaan, beli kurang tau sih ini acara apa, mungkin semeton ada yang tau, bisa komentar ya. Kangen banget ya sama suasana-suasana seperti ini, aduh ini akhirnya beli bisa jumpain lagi dong di Pantai Kuta ini. Semoga ya pandemi cepat berakhir dan normal bisa balik lagi. Jadi kita bisa menikmati suasana-suasana seperti sedia kalah saat pandemi belum melanda negeri atau dunia ini. Jadi buat kita semua tetap patuhi ya protokol new normal dari pemerintah untuk tetap selalu mentaati 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah semeton, dan ini suasana di depan Hotel Kuta Heritage, Kuta Heritage per hari ini udah mulai buka. Dan ini dong semeton, suasana jalan di Pantai Kuta, wah ini bener-bener sepi banget ya. Dan ini suasana di depan Kuta Bex, Kuta Bex juga udah buka. Dan ini suasana di Pupis line 1, ini tampak bener-bener sepi banget. Dan ini MACD Kuta, aduh kangen banget dong sama MACD Kuta yang satu ini, tapi sayang udah tutup permanen, kalian pada tau kan. Ini suasana di depan Kuta Sivio, Kuta Sivio buka sih, dan untuk Flapjack dan Minimart itu masih tutup. Untuk Rosa Vivo itu sempat buka kemarin beberapa hari, dan sekarang lilihat tutup. Ini ada pedagang bakso juga disini. Ini dong Gang Pupis line 2, tampak sepi ya, dan toko-toko disini juga masih pada tutup. Akhirnya dong semeton, kita udah sampai di kawasan Seraton dan Beachwalk. Kalian udah pada tau kan, kalau Seraton itu udah buka, seperti di vlog beli sebelumnya, beli sempat stay disini, suasananya tuh rame, dan akupansinya lumayan tinggi dong. Dan ini Beachwalk juga rame terus dong. Dan suasana Natal juga udah kerasa di Beachwalk ini. Wah seru banget deh, bentar lagi kita udah merayakan Natal buat kita yang merayakan. Dan pastinya gak kerasa dong ya, kita udah berada di penghujung tahun, dan kita juga ngerayain tahun baru 2021. Karena situasi masih pandemi COVID-19, jadi semoga kita bisa menyikapi dengan bijaksana ya, untuk perayaan pergantian tahun ini. Jadi tetap kita mengutamakan 3M, agar kita tetap terhindar dari COVID-19. Sekian dulu video dari BKSEP. Terima kasih ya buat semeton yang udah nonton video ini. Sampai jumpa. Like videonya dan subscribe youtube channel BKSEP ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga.